Jakarta, CNN Indonesia, Klub Liga 1, SIS Semarang, kembali ke Kota Semarang. Keputusan itu seiring dukungan pemerintah Kota Semarang yang menyediakan beberapa fasilitas. Salah satu fasilitas tersebut adalah perbaikan Stadion Citarum yang direnovasi sesuai dengan persyaratan Liga 1 dan standar FIFA. Pada Liga 1 2019, SIS bermarkas di Stadion Mochamat Subroto, Magelang. Lihat juga, Gong Ohyun jadi pelatih Timnas Indonesia U19, tahun 2020 ini, kami sudah berniat untuk kembali ke Semarang. Alhamdulillah, Pak Wali Kota, Semarang, Hendrar Prihadi, memberikan dukungan penuh dengan menyediakan fasilitas. Salah satunya adalah Stadion Citarum yang renovasinya sudah hampir rampung sesuai dengan kelas Liga 1 dan standar FIFA, ujar CEO SIS. Yoyok Sukawi, usai pertemuan manajemen SIS dengan Pumkot Semarang, Kamis, 91, di kantor Wali Kota Semarang. SIS Semarang saat menghadapi Bayangkara FC di Stadion PT IK Jakarta, antara foto Hafiz Mubarak A, Yoyok berharap keputusan SIS untuk kembali ke Semarang akan menambah motivasi dan kekuatan baru untuk bisa berada di lima besar Liga 1 2020. Lihat juga, Gong Ohyun, pengganti Fahri di Timnas Indonesia U19, harapan kami, ini jadi semangat dan kekuatan baru SIS untuk tampil lebih api. Target kami adalah lima besar di Liga 1, tutur Yoyok. Meski ditempati oleh SIS, Hendrar tetap membuka Stadion Citarum untuk kegiatan masyarakat umum dalam berolahraga, kami Pumkot Semarang tetap membuka Stadion Citarum untuk masyarakat umum. Silakan digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat khususnya olahraga, dan yang perlu kami tekankan, baik SIS dan masyarakat harus ikut menjaga dan merawat Stadion Citarum, kata Hendrar. Sebelumnya, Pumkot Semarang memberikan bantuan 2 unit bis kepada SIS untuk membantu transportasi pemain dan manajemen, BAC.